Hai Hai apa kabar kalian semua tau nggak guys ini listriknya baru nyala untunglah kalau disini itu mati lampu tuh dikasih tahu alasannya kenapa jadi kita bisa pergi kayak ke aplikasi gitu ya aplikasi dari yang punya company listriknya jadi itu dikasih tahu alasannya kenapa terjadi apa itu istilahnya power outreach ya dan ternyata itu gara-gara masalahnya itu karena kayu kok kayu sih pohon guys pohon nah kali ini aku mau bikin unboxing gila nih boxnya gede banget aku lagi mikir apa sih ini sini jangan-jangan isinya ini ya apa anjing kecil gitu kali kan nggak tahu deh so ini sebenarnya datangnya udah agak lama cuman aku pengen unboxing bareng-bareng kalian seperti biasa aku kayaknya harus beli cutter ya ini aku hanya bisa bentar so kita pakai gunting aja deh oke muka gue kepotongnya itu oke lah ya muka gue nggak usah kelihatan ya muka yang kayak pucet-pucet gitu dulu secara gue baru habis masih baru habis sembuh sakit jadi makanya tuh dan kebetulan hari ini hari ini libur hari senging kita libur kita buka ini kalian waktu kapan itu aku ajak unboxing emm tas poch merah dan ini ada lagi aku nggak tahu deh this is like a joke or prank atau apa dan ternyata isinya tas juga tas juga siapapun kamu kayaknya cukup deh gue udah gue kemarin tuh gini ceritanya kan dapet tuh yang merah kalau kalian yang baru tune in jangan lupa subscribe sama nonton deh unboxing aku sebelumnya jadi sebelumnya tuh juga udah dapet dapet paket tas poch juga warna merah matching sama tas aku cuman aku sempet nyebut kalau itu agak kecil gitu kan agak kecil nah ini dapet lagi tapi go see I don't mind ya dapet tas dapet tas because I like bag dan kebetulan aku sukanya tuh yang model-model tote gitu kayak model tote bag gitu aku juga punya ini kayak tas kerja aku sekarang ini dari fosil waktu tuh lagi diskonnya waktu aku beli dan ini juga sejenis tote bag karena siapa yang bisa ke kantor dengan tas kecil karena aku isinya tuh aku bawa ipad dan rencananya aku mau bawa macbook sekarang juga aku bawa kayak powerbank bawa juga memori apa memori bank juga aku bawa terus ya gitu deh kadang-kadang kalau misalnya aku harus ke kantor pos atau apa ini file-file nya cukup banget nah seperti itu guys ini cakep banget aku kurang lebih udah dari bulan November ya ini aku sering klik-klik banget sering ngecek-ngecek tas ini dan waktu itu lagi dilema mau warnanya mau warnanya coklat atau mau terracotta atau warna abu-abu atau warna apa dan tidak pernah bisa memutuskan tiba-tiba aku dikirim minum ini perfect banget dan warnanya item item kayaknya eh warna neutral ya jadi nggak oh my goodness Apakah ini menjadi tas tas kerja aku yang baru terlalu apa gimana ini you know what namanya juga cewek yang kayaknya nggak cukup deh bunyinya satu tas secara kan hari Senin Selatan abu kamit Jumat enggak sih aku tuh aku tuh agak-agak orangnya agak-agak apa ya agak-agak tidak setia sih sama satu barang maksudnya kalau aku lagi suka sama barang itu terus yang aku pakai ya sampai rusak aku pernah kemarin itu punya warna merah dari Michael Kors itu putus itunya talinya nah kata temanku bisa bawa kalau aku pulang ke Indonesia aku bawa katanya bisa diperbaikin will see lah lucu kali ya karena itu tuh hadiah juga waktu aku ulang tahun ke Seattle terus dibeliin gitu oh my god guys harganya guys kelihatan nggak 378 ini harganya ini lumayan mahal loh dibandingkan yang kemarin itu oh wow oh my god dan guys tahu nggak sih ini item tapi dalamnya merah oh my god oh my god ini kayaknya lebih pas deh buat aku kalau kemarin tuh agak kecil ini kayaknya lebih oh my god apakah abis ini aku ini ya klik-klik aku mention-mention soal Louis Vuitton tas LV tapi nggak lah aku tuh nggak terlalu suka kalau tas yang udah terlalu kemahalan banget karena apa sih secara aku tuh kan ya paling ke kantor doang you know what this is so gorgeous ini gorgeous banget loh guys aku tunjukin detailnya ya nih jadi dia tuh logonya disini logonya tuh kayak metal gitu terus bahannya tuh dari kulit kayak kayak apa sih dibilangnya kayak kulit jeruk ya nah yang menarik dari tas ini adalah luarnya hitam tapi ininya merah which is warna yang aku suka terus dia tuh ada zipper di tengah jadi kalau misalnya dipakai buat perjalanan juga cocok karena kamu bisa kayak taruh yang perintil-perintilan disini kan tuh taruh yang perintil-perintilan disini jadi dia nggak akan jatoh nah ini bisa buat taruh apa macbook aku nanti lagi sama mungkin di taruh iPad bisa buat pake buat kerja so elegan terimakasih makasih favorite banget eh mau banget lagi eh tau aja aku suka warna merah dan ini tuh nggak norak banget bisa pake dengan segala macem baju nggak sih ya nggak nah itu aja guys unboxing dengan Tante Dept kali ini thank you so much makasih buat tasnya i really really love it dan ini kayaknya perfect size buat aku ya dan terimakasih juga buat kalian yang udah nontonin sampai ketemu di unboxing aku yang lain bye muah